Kek, kalau jurnal berbayar, misalnya kita harus membayar itu predator kah? Pernah dengar pertanyaan seperti itu? Atau bahkan masih punya pertanyaan itu? Pada episode kali ini, kita akan bicara tentang pendanaan jurnal. Dari mana sebenarnya biaya operasional pengelolaan jurnal? Apakah editor dan reviewernya dapat insentif? Simak terus ya! Secara umum, ada tiga macam sumber pendanaan untuk biaya operasional editorial jurnal. Pertama, dari pembaca atau perpustakaan atau institusi yang berlangganan. Praktik ini dilakukan oleh banyak penerbit besar di dunia, seperti Esevier, Pringer, Emerald, Wiley, Taylor & Francis, Sage, dan lain-lain. Model ini awalnya dari era cetak, ketika peneliti atau institusinya harus membeli atau berlangganan satu jurnal tertentu kepada penerbitnya, sebelum bisa membaca salah satu artikel yang ada di dalamnya. Dengan berkembangnya internet, praktik ala cetak seperti ini bukannya pudar, namun malah makin menuai profit. Caranya, dengan menjual paket langganan kepada perpustakaan Universitas Top dengan bundling jurnal yang masif dan dengan harga yang fantastis. Tak hanya itu, pembaca atau peneliti yang secara pribadi di luar akses perpustakaan institusinya, mau membaca suatu artikel, mereka akan dikenakan biaya, kisaran 40 dolar, untuk akses selama 24 jam saja. Kalian bisa menerbitkan artikel di jurnal seperti ini dengan gratis. Asik kan? Sumber pendanaan yang kedua yaitu dari sponsor, atau institusi penerbit itu sendiri. Ini biasanya dilakukan oleh kampus perguruan tinggi, atau lembaga penelitian, unit penelitian di kementerian, atau lembaga negara. Ada juga lembaga NGO, atau lembaga non-profit lainnya, yang melakukan hal serupa. Lembaga-lembaga ini membiayai operasional penerbitan jurnal, memberi insentif kepada tim editorial, dan bahkan ada juga yang memberi insentif kepada penulis atau kontributornya. Bila ingin menerbitkan artikel, carilah jurnal seperti ini. Pembaca bisa mengakses dengan gratis, alias open access, dan kalian bisa dapat gratis terbit, atau bahkan tambahan cuan. Yang ketiga, jurnal bisa menjalankan operasionalnya dengan biaya dari kontributor atau para penulisnya. Dasar dari model ini adalah fakta sekaligus asumsi bahwa penulis adalah peneliti yang telah memperoleh anggaran penelitian. Biasanya, salah satu pembelanjaan yang dialokasikan dalam anggaran penelitian adalah anggaran publikasi. Biaya inilah yang oleh jurnal dinamai dengan APC, APC atau Article Processing Charge. Dengan demikian, pembaca bisa mengakses artikel tersebut dengan gratis. Model yang ketiga inilah yang kemungkinan disalahgunakan, sehingga menimbulkan citra yang lekat dengan istilah predator. Ketika suatu jurnal menerima, lalu menerbitkan artikel sebanyak-banyaknya, tanpa melakukan proses editorial dan review yang layak, demi mengumpulkan APC yang banyak, maka disitulah sumber masalah. Apapun model pendanaannya, itu bukan dasar yang tepat untuk menghakimi kualitas sebuah jurnal. Model pertama tadi bisa saja mempredatori perpustakaan kampus. Model yang ketiga bisa juga mempredatori penulis. Atau model yang kedua juga bisa jadi hanya berpura-pura. Lihatlah juga substansinya. Kualitas artikel yang diterbitkannya. Reputasi kontributornya. Sampai jumpa.